Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Geekam Shamim dan AGC Toolkit di Redmi Note 10 Pro. Setelah sekian lama nggak bahas Geekam Shamim, di video ini kita bakal bahas Geekam Shamim lagi untuk Redmi Note 10 Pro. Sama seperti biasa, nantinya kita butuh 2 file ya. Geekam Shamim 9.1 versi 3 dan pastinya config untuk Redmi Note 10 Pro. Dan nggak ketinggalan ada AGC Toolkit juga. Sebelum lanjut ke pembahasannya, pertama kita install Geekam dan confignya dulu. Ini langsung kita install aja ya dari file manager. Kalau udah terinstall, langsung dibuka aja dan kita bakal install confignya. Dari Geekamnya kalian masuk di menu setting, scroll ke bawah, masuk di additional setting, config setting, tab config save. Dan tab OK. Kalau udah, kalian close Geekamnya dan masuk lagi di file manager. Dari file manager, kalian copy atau pindahin confignya ke dalam folder XML yang ada di dalam folder 9.1.098 subfolder sgeekam. Lanjut kalian buka Geekamnya lagi, tab 2 kali bagian hitam ini. Pilih confignya dan tab import. Oke, kalau udah sampai disini, Geekam dan confignya udah berhasil terinstall ya. Nah, Geekam Shamim yang kita review ini Geekam Shamim versi 3 dengan base Geekam versi 9.1.098. Ini versi yang paling baru ya. Kalau dibandingkan dengan Geekam versi 8.1, 8.4 atau beberapa versi 8 lainnya, Geekam versi 9 ini bawa banyak perubahan, terutama di UI dan fitur-fiturnya. Di versi baru ini kita bakal lebih mudah buat pindah dari mode foto ke video atau sebaliknya. Karena disini, mode foto dan video udah dipisah. Untuk mode fotonya masih sama dengan Geekam lainnya. Disini ada mode utama, portrait, foto malam, panorama, dan photo spell. Sedangkan untuk mode videonya ada mode video, slow motion, time lapse, dan fitur baru efek sinematik. Nah, efek sinematik ini bakal bikin pengambilan video kalian jadi lebih smooth ya. Hampir sama dengan slow motion, tapi bukan slow motion. Untuk Redmi Note 10 Pro sendiri, Geekam Shamim 9.1 ini udah aman tanpa kendala, baik itu untuk foto atau video. Semua lensa yang ada juga udah work semua, termasuk kamera depannya. Untuk fitur-fitur yang tersedia masih mirip-mirip sih dengan Geekam Shamim versi lama. Disini masih ada mode manual buat atur shutter speed, manual focus, ISO, dan saturasi. Selain itu, di bagian atas ini masih ada pilihan buat on-off lip patcher, high-res, AWB, aperture, dan shade. Nah, beda dengan Geekam versi 8, Geekam versi 9 ini penggunaannya lebih simple ya. Sekarang buat masuk di menu settingnya, kita harus swipe ke atas. Terus di bagian pojok kanan ini ada shortcut buat atur settingan lainnya seperti exposure dan lain-lain. Selain tambahan fitur efek sinematik, mode videonya juga ada tambahan fitur baru, peningkatan kualitas suara. Fitur ini diklaim bakal bikin hasil suara dari video tetap jernih sekalipun lagi di tempat rame. Tapi perlu diingat, fitur ini nantinya cuma bisa kalian gunakan di video 1080p 30fps atau 4K 30fps. Nggak cuma bahas Geekam Shamim aja nih, di video ini saya juga bakal share AGC Toolkit. Aplikasi ini bisa kalian gunakan buat edit foto yang udah kalian ambil pake Geekam Shamim atau Geekam lainnya. Fitur-fitur yang ada di AGC Toolkit ini juga terbilang simple ya. Kalian bisa edit foto kalian pake loot yang udah tersedia atau di posting user lain. Dan bagusnya lagi, kalian bisa tambahin watermark ala Xiaomi Leica. Di sini kita coba edit salah satu foto yang udah kita ambil. Kita coba salah satu loot yang di post user lainnya. Kita coba yang ini aja. Terus tab Apply dan kalian tinggal tambahkan foto yang mau di edit. Kalau udah kelar, tinggal tap aja icon save yang ada di pojok kanan atas. Nah, buat tambah watermark, kalian bisa masuk di menu foto ini. Tap watermark dan tinggal isi aja namanya. Disini kita coba kasih nama Xiaomi 13T. Terus untuk logonya kita pake Leica. Dan kita coba yang Heselblep. Untuk detail yang dibawa ini dikosongin aja ya, karena biasanya bakal terisi sendiri. Terakhir tinggal tap icon centang yang ada di bagian kanan ini. Kalau hasilnya udah keluar kayak gini, tinggal tap aja icon save yang ada di pojok kanan atas. Oke, sama seperti biasa, disini saya udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan Geek Game Xiaomi 9.1 versi 3 di Redmi Note 10 Pro. Dan ini dia hasil fotonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara overall, Geek Game Xiaomi 9.1 versi 3 ini udah worth it ya. Kalau pengen dijadiin daily Geek Game di Redmi Note 10 Pro. Apalagi kalau kalian pengen coba Geek Game yang base-nya pake versi paling baru, ditambah dengan beberapa fitur-fitur terbaru dari Geek Game-nya. Foto-foto yang dihasilkan juga udah tergolong memuaskan dengan detail yang tetap baik, warna yang lebih balance, dynamic range yang udah dijamin oke, dan sama sekali gak over. Kurangnya sisa ultrawide aja yang menurut saya masih sedikit noise. Tapi selain itu udah aman banget, baik itu buat foto atau video. Jadi itu dia Geek Game Xiaomi 9.1 versi 3 di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.